Ratusan Federasi Serikat Buruh Migas Cilacap peringati My Day dengan gelar Selaturahmi di ruang rapat di Senakerin Cilacap. Dalam Selaturahmi tersebut telah disepakati bersama bahwa mereka akan memperjuangkan kompensasi dana pensiun dan segala permasalahan yang belum selesai di Senakerin akan dibawa melalui jalur politik dengan audiensi ke DPRD Cilacap. Koordinator Buruh FSBMC mengatakan semula buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun karena pemerintah kekeh tetap memperlakukan Undang-Undang tersebut, maka FSBMC berharap benar-benar diimplementasikan dan diawasi pelaksanaannya. Intinya penurunan upah, kompensasi, dan tuguh mandiri dapat segera diselesaikan dengan baik. Di antaranya adalah penurunan upah teman kami yang ada di AMT Maos terkait dengan kompensasi dan AJTM atau tuguh mandiri. Bagi teman-teman kami yang sudah kurna tugas atau sudah pensiun sampai dengan saat ini masih ada yang belum terselesaikan. Kami menolak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Namun karena sudah disahkan, tolong implementasinya diawasi juga. Sekarang keseluruhan, apa langkah-langkah yang akan ditemukan ke depan? Langkah kami ketika semua permasalahan yang ada di dinas ini tidak menemui titik temu atau titik terang terkait dengan beberapa permasalahan lagi, kami akan bawa ke ranah politik dan juga DPRD potensi seperti itu.